Intro Halo salam jumpa pemirsa dan modifi dimanapun anda berada Berjumpa kembali bersama dengan saya Antti Arcandi dalam program Ngobras, Ngobrol Santai Ya pemirsa kali ini program Ngobras kembali hadir berada di luar studio pemirsa Kita berada di salah satu galeri terkemuka di Kota Batu Dimana kalau bukan di Galeri Raos pemirsa Ya pemirsa banyak cara para seniman untuk menunjukkan karya-karya seninya Yaitu melalui sebuah pameran di galeri pemirsa ya Pameran itu tentunya bisa pameran yang bersama maupun pameran yang tunggal Setelah saya sebutkan saya ada di Galeri Raos ya Saya bersama dengan salah satu seniman terkemuka di Kota Batu pemirsa Saya bersama dengan Pak Arohim pada kali ini pemirsa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat hari ini Alhamdulillah Pak Dih Waduh ini pemirsa ya Ini adalah salah satu seniman terkemuka di Kota Batu ya Saya bersama dengan Pak Arohim pemirsa yang sudah melalang buahnya ya Karya-karya seninya luar biasa sekali ya Oke Pak hari ini ada pameran ya Pameran tunggal ya Pak Arohim Pameran tunggal Alhamdulillah Sudah sering Pak pameran tunggal disini Pak Kalau pameran tunggal baru kali ini Alhamdulillah luar biasa ya Kita ajakkan sukses selalu pemirsa ya Oke baik kita mengambil tema Kebetulan sekali ini temanya-temanya hari ini adalah Ini ya Pak ya Pameran seni visual arts solo exhibition teknokulasi Teknokulasi Power of dream Waduh judulnya ngeri gitu pemirsa ya Maksudnya apa ini Pak Program ini Jadi teknikulasi ini adalah impian ya Impian saya makanya The power of dream disini Dalam artian sebuah mimpi dari saya Makanya saya tuangkan dalam bentuk karya seni rupa ini Jadi sebuah impian soal teknologi sambung tanaman Rekayasa tanaman Kata-kata teknokulasi sebetulnya Kata-kata saya sendiri Pak Jadi teknokulasi itu teknologi okulasi atau kopulasi Kata-kata teknologi okulasi Okulasi sambung tanaman Sambung tanaman atau nempel tanaman Kalau okulasi sendiri artinya sambung tanaman Okulasi menempel Kalo kopulasi sambung tanaman Menempel Ini kan nempel gak? Jadi misalnya oke Misalnya sambung Cuma disini impian saya Lazimnya teknokulasi ini kan Antara dua tanaman yang satu jenis Satu varitas atau satu family Nah impian saya teknologi ini melampaui itu Jadi teknologi okulasi ini Teknologi menyambung tanaman Tidak melihat varitas jenis atau familinya Tidak teknologi menyambung Kenapa kalau dibuat gitu kok gak yang satu jenis atau satu varitas gitu Iya kan kalo yang satu jenis udah biasa Bukan mimpi lagi kalo itu Bukan mimpi tapi di atas awan Iya Pengennya lebih dari mimpi begitu ya Iya jadi kalo seandainya teknologi itu ada Petani bunga itu enak sekali Tinggal sesuai custom dari customer ini Mau minta disambungkan antara mawar dengan kaktus itu bisa terjadi Itu kalo nanti teknologi ini bisa jadi kenyataan ya Oke kalo bisa jadi kenyataan mudah-mudahan Misalnya setelah ini ya Jadi kenyataan Kita doakan aja ya Oke Tadi kan bilang gak selalu satu varitas Ataupun satu jenis gitu ya Iya betul Kalaupun nanti menciptakan yang satu varitas Kan nanti kan mungkin sudah umum gitu ya Betul betul Jadi ini kan Pak Rokim ingin menciptakan yang jarang ada Iya iya Kira-kira melihat adanya Tekno Teknokulasi ini Apakah sebelumnya Pak Rokim mengamati di Batu ini pernah ada? Iya Kebetulan lingkungan tempat tinggal saya itu berada di Sidamulyo Di mana Sidamulyo ini adalah sentra tanaman hias ya Betul Jadi 80% lebih petani bunga yang ada di Sidamulyo Jadi sangat akrab sekali kalau dengan bunga-bunga apalagi juga Berarti juga suka berkebun ya? Iya kalau berkebun secara intent enggak sih Saya lebih kasih sendiri rupa Tapi lingkungan sekitar saya ini memang petani bunga gitu loh Selain itu juga kalau masalah dekorasi atau semacamnya Bikin taman itu sudah biasa kalau saya Awal mulai ini kan berawal dari sebuah mimpi begitu ya Apakah juga ketika terpikirkan adanya teknokulasi The power of dream ini adakah keseorang yang Ada di belakang Pak Rokim yang terus-menerus memotivasi begitu? Kalau motivasi secara total Di dunia seni rupa tentu saja dari keluarga ya sangat sebut ya Apalagi teman-teman seni rupa di Kota Batu ini juga lumayan banyak Saya belajar juga tidak melalui akademis Tapi otodidak bersama teman-teman bodoh seni Jadi enggak ada akademis Saya enggak belajar secara resmi di sekolah Seni ini jadi belajar di teman-teman bodoh seni Seni-seni bodoh seni yang ada Seperti Pak Skubu, Mas Watoni, Pak Johari Lalu Gus Bandi, Mas Koko dan lain-lain itu Berarti awalnya itu tidak belajar dari akademis Akademis tapi dari otodidak begitu Mulai masuk di kondok seni begitu Iya jadi secara akademis saya enggak ada Malah justru background saya pertanian Oke pertanian ya Pertanian akhirnya sekarang berlanjutlah ke seniman Jadinya seniman terkenal dibatu lagi pemirsa Luar biasa Ini siapa sih yang enggak pernah lihat Pak Rokim pemirsa Ini kan pasti familia pemirsa ya Pak Rokim ya Animonya masyarakat gimana? Hari ke-satu berjalan hingga hari ini Alhamdulillah jadi kayaknya semakin hari Akhir-akhir tahun ini semakin meningkat ya Mulai dari teman-teman sekolah, kuliah Kemudian masyarakat umum baik itu tua maupun muda Itu sudah lumayan agak biasa masuk ke ruangan galeri itu Untuk menikmati seni rupa Jadi saya yakin semakin lama nanti akan semakin familiar gitu ya Luar biasa Teknokulasi ya Awal mulanya sulit enggak ketika bikin teknokulasi ini? Awal mulanya ada yang? Untuk tema teknokulasi sendiri itu sebetulnya saya adaptasi dari karya saya tahun 2009 Oke tahun 2009 ya Jadi tahun 2009 itu ada kompetisi award di Jogja ya Dengan tajuk Dream Jadi sebuah mimpi Nah itu munculnya karya teknokulasi awalnya disitu Jadi Alhamdulillah saya bisa masuk di kompetisi tersebut Nasional Lalu tema-tema teknokulasi ini sempat sampai 6 karya setelahnya 2009 itu Setelah 6 karya itu saya berganti secara visual ke tema-tema yang lain Nah baru kali ini pameran tunggal saya yang pertama kali ini Saya kembali mengangkat tema teknokulasi tersebut Jadi Berarti Pak Rokim ini asli orang batu wang batu ya? Asli wang sidomulyo Karena disiling rumahnya itu banyak bunga-bunga pemirsa Akhirnya termotivasilah ingin membuat teknokulasi yang bunga-bunga gitu Kalau yang apa itu yang di pameran ini yang teknokulasi yang jilid keberapa? Ini mulai 7 Oke mulai 7 7, 8, 9 itu Berarti ini kelanjutan dari yang tahun 2009? Betul 7, 8, 9 ya Perbedaannya apa sih ini? Dari yang mulai yang jilid 1 sampai 9 Jadi Kalau Kalau karya teknokulasi yang pertama Itu sebetulnya malah mirip dengan yang sekarang Jadi teknokulasi pertama kedua itu sama antara Dua usur tanaman atau dua jenis tanaman disambungkan Kemudian untuk teknokulasi yang ketiga keempat ini tanamannya sudah menjadi satu Jadi bukan ada dua jenis tapi itu sudah menjadi satu Satu kesatuan Oke Jadi lalu kemudian yang ke 5 dan 6 itu malah justru tidak lagi menyatu Tapi bercampur Jadi teksturnya misalkan teksturnya ada berduri dengan tanaman yang lembut itu sudah menjadi satu Kalau yang ke 5 dan 6 Nah untuk yang seri ke 7 ini yang dipamerkan tunggalan saya ini Ini sama dengan yang di awal Dari sambungan-sambungan itu Oke yang tahun 2009 yang pertama ya? Iya jadi bagian tanaman yang saya itu dengan yang lain itu kelihatan semuanya Jadi kayaknya ini masih dalam proses menyambung Ini cukup menarik dan sangat menarik pemirsa ya kita Dan masih banyak sekali pertanyaan yang kita ajukan pemirsa Dama TV Oke berarti ini perdana ini pameran tunggal Pak Rokim ada di Galeri Raos ini Betul Sebelumnya juga Pak Rokim sudah tergabung di Galeri Raos ini? Iya jadi anggota Pondok Seni juga Oke anggota Pondok Seni juga pemirsa yang berapa tahun ini Pak Rokim ini? Saya itu bergabung ke Pondok Seni mulai 92 tahun Jadi sudah 32 tahun lumayan Waduh 32 tahun? 32 tahun Usia aku gak nyampe ya? Oke oke kemudian gimana Pak? Panjang titangnya selama 32 tahun gitu? Iya jadi mulai belajar melukis di seni-senior Pondok Seni itu Tahun 1992 Waduh 1992 92 Ditahan dulu ini pemirsa ya Mau ada yang lewat? Oke siap Tetap dalam program mencari ngoperas-ngoperasantai Usia jatuh jangan kemana-mana pemirsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program ngoperas Ngoperas Santai di segmen yang kedua pemirsa Dan saya masih bersama dengan Pak Rokim Ini adalah salah satu pelaku ya pelaku apa ya? Ini pelaku seni ternama di Kota Batu yang hari ini pemirsa sedang melakukan mengadakan pameran tunggal ya di Galeri Raos Kota Batu pemirsa Makanya ramai-ramai kesini sama teman-teman pemirsa ya oke Tahun 1992 32 tahun berarti ya Awan mulanya pelajarannya di Galeri Raos itu Terus gimana kok akhirnya bisa sampai menuju ke pameran hari ini? Jadi ini ya tidak lepas dari konsistensi aja Bahasa batunya ini tidak blok saja Jadi kita terus saja sharing sama teman-teman senior yang diada di Podok Seni Batu ini Pameran bersama Selalu itulah kita sering sharing bareng-bareng dengan teman-teman yang lain Sehingga eksistensi juga kejagaan Berarti mulai tahun 1992 setelah 32 tahun begitu ya Pastikan pernah mengalami yang namanya jatuh bangun begitu ya Bisa mencapai akhirnya bisa mencapai pameran seni tunggal disini ya Jatuh bangunnya apa sih? Ada gak sih? Saya pikir sih normal-normal sajalah Kalau masalah finansial sih iya Jadi yang namanya karya seni itu kan Gak semua orang juga suka Atau dalam tanda kutip membeli gitu ya Gak semua orang tahu juga kan? Nah iya betul Jadi kalau masalah itu sih saya kira wajar Cuma yang paling penting itu bagi saya itu kan Saya bisa terus mengungkapkan apa yang ada di hati Untuk diungkapkan pada media seni rupa Diungkapkan melalui media seni rupa Berapa dari hati yang dituangkan dalam kanvas begitu ya Mungkin seperti itu ya? Iya Sebenarnya ya? Bisa Selain biasanya Pak Rokim ini prestasinya seni lukis gitu Apalagi sih yang kira-kira ada kolaborasi dengan siapa gitu? Iya Sering bahkan sampai hari ini pun Saya dan masyarakat ya Terutama lingkungan sekitar saya itu Selalu berkoordinasi untuk kolaborasi Jadi saya itu kalau di kampung Kampungnya tinggung ke masyarakat situ-situ? Kampung ya Terutama kalau di kampung itu Saya biasa jadi konseptor ya Oke Untuk sebuah destinasi misalkan ya Dan tahun Alhamdulillah tahun 2019 Kami berkolaborasi dengan masyarakat untuk membuat Apa itu? Mengikuti lomba kaburah nasional Dan sudah mulia masuk ke 10 besar nasional Buat prestasi besar ya Kemudian Kita diundang Sempat diundang juga sih Sempat diundang juga sama Pak Jokowi Waktu itu kita bertiga Seistana Pasti banyak foto-fotonya di handphone ya? Pasti Kalau biasa Nanti lihat mulai pemirsa ya Dan yang terakhir Ini saya menjadi konseptor kampung Sakura Yang ada di Sidomulia itu Itu juga lingkungan sekitar saya Itu Ada mengalami kesulitan gak ketika Mengkonsep Itu kan merupakan salah satu kampung lematik Yang ada di Batu Ada kesulitan gak sih? Enggak Alhamdulillah sama sekali enggak Karena Ada ilmu serupa yang saya bawa Dari Pondok seni ini Yang saya Jurahkan ke masyarakat Jadi Enak aja Jadi ketika Kami yang menentukan temanya Kami yang menentukan Kami yang menentukan konsepnya Kami tinggal Meminta masyarakat itu Untuk Menjalankan konsep itu Tentu saja Saya tetap mengawalnya disitu Aman-aman saja Berarti kalau misalnya Anti nyari yang namanya Parokim gitu ya Di kampung Sidomulia Banyaknya tahu ya Mungkin aja Ini berarti juga seringkali dimintai Pendapat Sama Warga di desa Sidomulia Terutama untuk memiliki konsep Selain Selain juga pernah Ibuti Lomba Gapura Nasional ya Betul Konsep Gapura Nasional Luar biasa Biasa Tahun 2019 Kebetulan di Sidomulia Saya ini Ketua desa wisata juga Luar biasa Hai Lagi nontonnya kayaknya ya Oke Ini adalah Juga salah satu Petah juga Menirsa ya Ini dari Parokim Ketua desa wisata Di desa Sidomulia Di desa Sidomulia Berarti makin sibuk dong ya Udah berkeseni juga Ketua juga Pemirsa ya Baik Oke Kemudian Banyak sekali Berarti di wilayah desanya Parokim ini Yang sudah Parokim Mungkin buat ya Mungkin kalau misalnya Parokim Lewat di wilayahnya Parokim Keluat masuk lingkungan Parokim Mungkin ada gak sih Pemikiran Oh aku ini merupakan Jadi ini Ini ada kesempatan gitu Iya sih selalu Jadi Memperindah lagi Gitu-gitu ada gak Jadi Karya seni itu Sebenarnya kan gak bisa mati Selalu saja itu Kayak di Instal gitu kan Jadi kita ngeliat Apa aja Itu Berlangsung terus-menerus Jadi apapun Tergantung kita aja Kita mau ambil disini Untuk tema apa Ngerespon ruang A Tema apa Itu selalu Jadi Ya Tergantung Situasinya sih Tapi ada ya Pemikiran ya Untuk Ingin lebih Mempercantik lagi Apalagi desa Pasti 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 Selalu itu Jadi beda dengan Desa-desa yang lain kan Keping unik Lain dari yang lain Begitu ya Oke Mulai tahun 2009 Oke Saya mau menyingguh sedikit Yang tentang Teknopulasi yang 2009 Kan tadi kan Pak Rokin bilang Untuk yang Teknopulasi yang satu Dengan yang ketujuh Sama Begitu ya Itu dari segi apanya Jadi Kalau di Teknopulasi pertama itu Antara tanaman yang satu Dengan yang lain Terlihat Jadi masih dalam Proses sambungan Iya Jadi Sama dengan Pemainan tunggal kali ini Itu saya juga Menampilkan Sama dengan Teknopulasi Keras satu ya Yang pertama kali itu Terlihat Dua unsur tanaman itu Masih terlihat Kalau yang Teknopulasi keempat Kelima itu Sudah menjadi satu Jadi tanaman itu Sudah hidup Tanaman itu Sudah menjadi satu Antara yang satu Dengan yang lain Sambungannya Terus secara visual Itu disini Saya juga menampilkan Karya Sepirinya sama Teknopulasi Menyambung Dua yang berbeda Tapi Secara visual Ini masalah teknis Jadi teknis Realis Dengan teknis Dekoratif Saya sambungkan Dengan dekoratif Itu seperti yang mana nih Seperti karya kaya yang bau bab ini ya Itu batangnya itu kan masih dalam teknis yang realis Lalu atasnya itu dekoratif Tapi untuk kombinasi warnanya Kalau untuk yang realis Dan juga dekoratif Anu ya Lebih Anu ya Lebih Diambil soft Begitu ya warnanya Iya Jadi kalau masalah warna itu kan Selera aja Selera aja Tapi yang jelas kan Secara tampilan Makanya selera 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 masing-masing Iya Selera masing-masing Nah yang jelas Itu ada teknis yang berbeda Yang satu memang Realis Yang satu dekoratif Itu aja Hanya menyambungkan Jadi Saya juga berharap Atau Bisa menampilkan Sesuatu yang baru Visual yang baru Yang jarang Ditampilkan oleh teman-teman yang lain Itu aja Itu pohon apa itu ini Yang realis Pohon bau bab Ini pak Bau bab Bau Oke Pohon bau-bau Pemirsa ya Berarti Bau bab Itu yang jilat keberapa Kenapa Yang keberapa itu Kalau teknis ini kan masih Pertama ya Oke Pegabungan teknis Jadi Untuk pameran kali ini Oke Kalau untuk yang Tekno Teknokulasi sendiri Ada lagi Teknokulasi yang disini itu Mulai Jilid tujuh Delapan Dan sembilan Kalau yang tujuh tadi kan Yang sebelah mana ini Ini Yang di belakang kita ini Yang tujuh Ini pemirsa Lakon Ini pemirsa Ini teknokulasi jilid ketujuh Yang dikatakan Sama mas rokin Kalau ini Masih terlihat ya pak Masih terlihat ya sambungannya Ini hampir sama dengan yang jilid pertama Terika tahun 2009 Kalau yang jilid pertama itu Gambarnya ada gak Ada sih gambarnya Kalau yang jilid pertama itu Gambar sambungannya banyak ya Kalau jilid pertama Sama dengan Ini cuma dua tanaman Kalau yang dijilid pertama itu Kalau gak salah Ada delapan tanaman ya Ada banyak sekali Banyak sekali ya pikir saya Kenapa Karena waktu itu Kita hanya Itu delapan tanaman Satu jenis tanaman atau Beda-beda Oke berarti Ada delapan macam tanaman Yang bisa mengusambungkan gitu Satu varietas Iya Beda varietas Waduh luar biasa Jadi waktu itu memang Karena Momentumnya itu Kompetisi Atau word Terus Kita juga hanya Mengiripkan satu karya Jadi saya berharap Ketika itu hanya satu karya Orang itu melihat Benar-benar Krodit suasananya Di kanvas ini Banyak sekali sambungan-sambungan Yang ada Sehingga itu berpikiran Orang ini bisa Menyambungkan antara Tanaman yang satu Dengan yang lainnya Tergantung selera Jadi saya mau menyambungkan A Menyambungkan B Menyambungkan C Terserah Dengan teknologi itu Ya terserah ya misalnya ya Jadi terserah Sesuai apa kata hati Jadi begitu ya Yang di dalam hati seperti apa Dituangkan dalam sebuah kanvas Begitu ya Itu kan tadi kan Bercerita tentang Yang teknokulasi Yang jilid pertama Ya ada Ada sekitar delapan tanaman Yang berbeda varietas Dimana disitu Masih banyak banget Sambungan-sambungannya Kalau yang ini Yang tujuh Biasa ya Ini sambungannya cuma satu Ini dua tanaman Iya Kakus dan apa ini Nolina Palem Dan nomina Palem Nolina Jenis palem Jenis palem Yang satu dan tujuh Hampir sama Kalau yang kedua itu Sudah mulai hilang Yang ketiga Yang ketiga itu Sambungannya itu sudah Tidak terlihat Tapi tanaman itu sudah hidup Dua tanaman itu bisa hidup Berarti bisa disiram dong Iya Oke Ini mau saya lewat ya Pemirsa Jangan dulu ya Tetap dalam program Cara Ngobras Ngobrol Santai Usai juga Jangan kemana-mana Pemirsa Kembali anda bersama kami Dalam program Ngobras Ngobrol Santai Pemirsa Saya masih bersama Dengan Pak Rokim Berada di Galeri Raos Kota Batu Pemirsa Ya baik Kita sudah membahas Untuk yang Teknokulasi Yang satu dua Kemudian yang tadi Yang satu dan tujuh Hampir sama Yang belum berarti Tinggal yang berapa ini Pak Rokim Delapan Sembilan Delapan Sembilan Tiga empat Yang mana Belum ya Belum Oke Tadi yang Yang sudah hampir Hilang Tambungannya Yang ketiga Jadi Yang ketiga Dan empat Ini Tanaman Sudah menjadi satu Oke Sambungannya Sudah tidak terlihat Tapi Karakter Tanaman yang satu Dengan yang satunya Ini masih Sendiri-sendiri Oke Masih terlihat sendiri Sendiri-sendiri Tapi jadi satu Karakternya Karakternya jadi satu Sambungannya Sudah tidak terlihat Tapi dia sudah Hidup jadi satu Dengan karakter yang Beda Oke Itu yang Tiga Sama empat Kemudian yang lima Dan enam Ini karakternya Sudah menjadi satu Oke Jadi Jadi satu Daun Misalkan Jadi Tiga Yang empat Ini berapa tanaman Bekarya Masih Dua 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 Berarti yang lima Sambungan juga Sama Dua Lima enam Ini untuk Kisah bungannya Sudah tidak ada Memirsa Berarti dia sudah Membawa penyatu Dengan daunnya Begitu ya Betul Ada dua tanaman Begitu ya Oke Kemudian lima Yang sudah Yang belum Yang delapan Dan sembilan Delapan Sembilan Delapan Yang mana ini Delapan Yang sana Yang sebelah sana Yang sebelah kanan Apa itu Pohon apa itu Pak Rokim Itu antara Tanaman Mawar Bunga Mawar Sama Kampoja Kok bukan Mawar Malat Iya Oke Mawar ya Kenapa sih Kok termotivasi Mawar Dan Kampoja Sebetulnya Tidak ada Alasan yang Anu sih Itu ya Kemudian lagi Keselera aja Secara visual Mawar itu kan Ada durinya Dengan Kampoja Itu kan Karakternya Khas ya Di batangnya itu Jadi antara Dua karakter Batang yang Berbeda Itu Pasti menarik Kalau bagi saya Prinsipnya itu aja sih Di Selirupa itu kan Gabungan dari Beberapa karakter yang Saling bertolak belakang Itu jadi dinamis Kalau disatukan gitu loh Jadi kembali lagi Hal yang berbeda Kalau menjadi satu itu Sebetulnya menarik Oke berarti Berarti Mas Rokim ini Berpendapat bahwa Karakter yang Bertolak belakang Itu malah Menarik Iya Kalau di dunia Senirwa Menarik Itu apakah juga Berlaku juga Di yang Tekno Yang nanti Terakhir Pekindilan itu Bisa Jadi Sama Berarti Alasannya itu Yang menggunakan Mawar Dan Kampoja Iya Terus Kemudian kan Banyak faktor Misalkan ada Tanaman yang suka air Disambungkan dengan Tanaman yang tidak Saya suka air Tanaman yang karakternya Itu lembut Digabungkan dengan Yang tajam Jadi kan Sesuatu yang Bertolak belakang Iya Bertolak belakang itu Kalau dikolaborasikan Sangat menarik Sangat menarik Oke Oke Sebelum saya membahas Yang ke sembilan Itu ya Mas Rokim Saya mau bertanya lagi Ini ya Ini Sejauh ini Gimana sih Support Sistem dari Teman-teman Pondo Seni ini Men-support Mas Rokim Sampai sejauh ini Bisa sampai Ke pampetan tunggal Dimana sih Iya Terima kasih juga Teman-teman Dari Pondo Seni Luar biasa Sangat luar biasa Support Terutama teman-teman Yang senior Dari mulai Saya belajar Melukis Sampai Mameran tunggal Ini supportnya Sudah berhenti Terus saja Memotivasi Sehingga Saya 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 Dapat Sentikan vitamin Seakan-akan Gitu Tidak ada Matinya Setelahnya Support Itu Luar biasa Oke Kemudian Ini ya Rencananya Ini ya Mas Rokim Setelah Pameran tunggal Dari depan sih Ini kan sudah Mendekati Akhir tahun Mudah-mudahan Berjalan dengan Lancar Amin Amin Dan ditunggu Nanti Untuk kere-kere Selanjutnya Pak Rokim Siap Siap Sekarang Kita akan Menuju Teknopulasi Yang gilid Kesembilan Episode Sembilan Ini yang Sebelah mana Pak Rokim Oke Yang sebelah Kiri Tanaman Apa Itu Sejenis Palem Bukan Kurma Palem Itu Tanaman Apa Meditarian Jadi Di Gurun Pasir Tapi Sekilas Dipandang Ini Tanaman Gagah Begitu Ya Kenapa Ya Karakter Saya Menggabungkan Karakter Dengan Tekstur Yang Berbeda Tapi Sama-sama Terlihat Apa Ya Gagah Itu Tadi Nah Ini Diperkuat Dengan Perspektif Jadi Kalau Ini Perspektif Datar Itu Dari Perspektif Kata Dari Bawah Jadi Kelihatan Tinggi Banget Gitu Yang Paling Terdekat Itu Ada Pohon Semacam Pohon Dadap Yang Berduri Akhirnya Tak Taruh Di Bawah Sehingga Durinya Semakin Besar Karena Perspektif Kata Itu Berpengaruh Secara Visual Menjadikan Karya Ini Benar Apa Ya Kayak Kuat Gitu Ya Kuat Ajem Kayak Kelihatan Banget Deket Oke Betul Kemudian Untuk Yang Kesedilan Ini Apakah Ada Radio Yang Jilid Kesepul Dan Terus Ya Pastilah Jadi Dengan Visual Yang Macem Pasti Teknikulasi Ini Akan Saya Olah Berjilid Dengan Tentu Saja Visualnya Macem-macem Gitu Aje Rencananya Sampai Berapa Episod Lagi Kurang Tahu Kalau Itu Tapi Nanti Insya Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Teknikulasi Karena Ini Insya Allah Kami Dan Teman-teman Ini Mau Menggagas Pameran Kaligrafi Untuk Beberapa Orang Saja Lalu Yang Kedua Tentu Saja Dengan Teknis Saya Sendiri Yang Teknikulasi Yang Beradaptasi Dari Teknikulasi Jadi Teknikulasi Ini Bisa Diteruskan Dengan Visual Teknikulasi Itu Sendiri Atau Teknik Turunan Dari Teknikulasi Yang Saya Masuk Yang Realis Dengan Dekoratif Tadi Jadi Untuk Pameran Yang Akan Datang Saya Mengeluarkan Karya-karya Yang Secara Teknis Penggabungan Dari Dua Teknik Tadi Yang Sebenarnya Sama Dengan Teknikulasi Jadi Yang Di Karya-karya Yang Yang Lain Yang Ada Dua Teknis Apa Antara Realis Dan Itu Dengan Judul To Side Jadi Dua Sisi Ada Sisi Realis Ada Sisi Dekoratif Dua Sisi Yang Berbeda Itu Sudah Berapa Kali Jilid Dua 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 Sampai Empat Luar Biasa Pemirsa Ini Berarti Sudah Mulai Dipikirkan Nantinya Akan Keluar Di Tahun Depan Kita Tunggu Mudah Mudah Nanti Kita Tunggu Keberakan Yang Lebih Seru Dari Mas Pemirsa Sudah Sampai Jilid Ke Sembilan Terakhir Terus Saya Melihat Ada Beberapa Lebih Dikus Yang Yang Saya Maksud Yang Dengan Judul Side Dua Sisi Pengabungan Dua Teknik Yang Terus Besar Judulnya Sama Two Side Kalau Itu Refleksi Kemudian Itu Green Coat Jadi Kode Hijau Batas Antara Teknis Realis Dengan Dekoratif Itu Sejilir Kalau Yang Itu Maksudnya Apa Yang Ada Tiga Warna Jadi Itu Pengabungan Dua Teknik Itu Dua Sisi Ada Dua Sisi Ada Sisi Realis Ada Sisi Dekoratif Jadi Jadi Teman Teman Penikmat Seni Itu Bisa Bisa Melihat Dalam Satu Kanvas Antara Dua Teknis Yang Berbeda Itu Sehingga Muncul Visual Baru Sehingga Muncul Visual Baru Ini Yang Semuat Minta Mungkin Kalau Buat Orang Awam Memunculkan Visual Baru Itu Gimana Mungkin Mereka Mau Belajar Soal Seni Gimana Jadi Yang Lanjim Itu Kalau Realis Ya Realis Saja Dekoratif Ya Dekoratif Saja Lazim Seperti Itu Yang Penggabungan Dari Dua Hal Tersebut Itu Belum Saya Mencoba Untuk Menawarkan Bahwa Ada Visual Baru Jadi Jadi Dalam Seni Bebas 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 Saja Banti Atau Yang Lain Untuk Mengungkapkan Apa Ya Istilahnya Undang-undang Bebas Saja Dengan Cara Masing-masing Mengungkapkan Isi Hati Iya Oke Luar Biasa Ini Berarti Sudah 32 Tahun Bergabung Di Pondok Seni Ya Alhamdulillah Akhirnya Luar Biasa Pak Rokim Pada Hari Ini Bisa Melaksanakan Pameran Tunggal Dengan Sukses Kita Juga Berharap Dari Waktu Yang Terdisa Nanti Teman-teman Pondok Sini Ada Ruang Untuk Diskusi Bisa Dibilang Berdakar Ya Juga Jadi Istilahnya Buat Teman-teman Yang Lain Ini Sudah Apa Supaya Energi Positif Ini Bisa Menular Supaya Energi Positif Bisa Menular Tular Menular Mau Ada yang Lewat Ini Pak Oke Siap Tetap Dalam Program Acara Ngobras Ngobras Santai Jangan Kemana Kemana Pemirsa Terima kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Ngobras Ngobras Santai Di Segmen Terakhir Di Segmen Yang Kempat Pemirsa Saya Masih Berada Di Galeri Raos Kota Batu Pemirsa Kita Masih Berbicara Tentang Visual Art Soul Exhibition Teknokulasi The Power Of Dream Pemirsa Ini adalah Salah satu Karya tunggal Dari Pak Rokim Masih Semangat Masih Semangat Semangat Ini kita Sudah Membahas Karya Teknokulasi Mulai Dari Jidit Satu Sampai Sembilan Pemirsa Ini Yang Belum Yang Diponjok Sebelah Sana Ini Pak Rokim Banyak Ranting Ranting Pohon Dan Apa Itu Maksudnya Apa Itu Kayu 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 Karya Instalasi Itu Judulnya The Real Teknikulasi Trial Jadi Itu Percobaan Sambungan Yang Nyata Artinya Apa Sebetulnya Masyarakat Jidomulyo Terutama Termasuk Saya Juga Itu Sudah Biasa Menggabungkan Elemen Elemen Yang Berbeda Tanaman Itu Jadi Jemak Lanjimnya Dijadikan Dekorasi Dekorasi Pelaminan Event Atau Panggung Dan lain sebagainya Ini tetap Menceritakan tentang Sido Mulyo Ya Karyanya Itu Ya Maksudnya Menceritakan Soal Teknikulasi Sama Karena Itu Sambungan Antara Pohon Pohon Yang Jemak Ini Sudah Mati Pohon Pohon Sudah Mati Kita Taruh Tanaman Yang Hidup Itu Sebetulnya Sama Kan Bukan Dari Habitatnya Tapi Kebutuhan Visual Itu Sangat Menarik Nah Cuma Persoalannya Ini Sudah Dilakukan Sudah Sering Dilakukan Oleh Masyarakat Sido Mulyo Saya Juga Artinya Tanpa Disadari Orang-orang Yang Lain Walaupun Bukan Seniman Itu Sudah Mencoba Menggabungkan Tanaman Yang Satu Dengan Unsur Karyu Yang Ada Walaupun Spiritnya Itu Untuk Dekorasi Jadi Saya Angkat Disini Supaya Memberikan Wajahnya Ke publik Bahwa Sebetulnya Secara Nyata Pun Sudah Dilakukan Nah Kalau Di Teknik 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 Trial Ini Ada Kesulitan Tidak Ketika Pembuatannya Kesulitannya Hanya Saya Kira Pengangkutan Aja Karena Berat Bahat Kayu-kayu Besar Itu Kita Memerlukan Beberapa Teman-teman Untuk Bantuin Itu Itu Sih Kesulitannya Kira-kira The Real Teknokulasi Trial Ini Ada Berapa Jenis Jangan Pongsi Yang Terkumpul Trial Ini Kalau Kayunya Ada Beberapa Macem Yang Paling Dominant Ini Dari Kayu Kampoja Sama Kayu Stigi Kemudian Ada Tanaman Hidupnya Dari Anggrek Bulan Dan Kadagai Kenapa Kok Pakai Anggrek Bulan Kok Gak Pakai Anggrek Yang Apa Kalau Masalah Pemilihan Material Saya Kira Tidak Bisa Kita Ngomong Kenapa Itu Selera Lagi Sesuai Selera Lagi Sesuai Selera Sesuai Hati Pemilihan Ya Itulah Seniman Kalau Mbak Mbak Sesuai Suara Jadi Pemirsa Pembuatannya The Real Cikno Trial Ini Berapa Lama Ini Ngeset Di Kaleri Rao Selama Satu Hari Jadi Kita Loading Atau Display Karyanik Yang Saya Dudukan Itu Yang Trial Ini Trial Ini Dulu Ya Betul Betul Ini Kurang Lebih Tiga Pickup Tiga Pickup Tiga Pickup Sekali Angkut Apa Tiga Pickup Sekaligus Itu Bola Bale Luar Biasa Mirsa Dari Sidamulyo Sini Sidamulyo Luar Biasa Itu Tetap Ada Unsur Sambungannya Itu Ya Itu Oke Tapi Disini Sambungannya Hanya Diberi Hanya Sedikit Sambungannya Padahal Padahal Dia Materialnya Banyak Kalau Di Kalau Secara Yang Saya Cerita Tadi Ini Sudah Dilakukan Itu Tidak ada Pakai Sambungan Langsung Dianu Langsung Ditambahkan Tanaman Tapi Karena Ini Supaya Secara Visual Menyambung Dengan Tema Tema Yang Lain Itu Saya Kasih Daya Ganggu Yang Kalau Disini Rupa Diperlukan Daya Ganggu Itu Tentu Ada Sambungan Yang Dari Plat Baja Nah Itu Supaya Secara visual Nyambung Dengan Karya Yang Lain Itu Trial Ini Apakah Nanti Ada Sambungannya Episode Selanjutnya Ada Gak Ya Bisa Jadi Jadi Setiap Karya Karya Itu Kita Merespon Suasana Ruang Atau Momentum Kalau Memang Itu Diperlukan Why not Jadi Misalkan Gini Ada Momentum Pameran Pembangunan Gitu Ya Kalau Itu Memerkan Dekorasi Yang Himpit Dengan Tanaman Tanaman Alam Bisa Jadi Karya Seperti Ini Akan Hadir Disitu Bisa Jadi Nanti Muncul Lagi Karya Karya Trial Yang Selanjutnya Kita Doakan Ya Tahun Depan Itu Maksud Ya Amin Amin Kalau Untuk Yang Disebelah Kanannya Pak Rokim Itu Pak Instalasi Dari Pipa Ini Kan Judulnya Manipulasi Pipa Jadi Ini Juga Sama Secara Spirit Itu Sambungan Sambungan Dari Motif Yang Berbeda Kalau Berbedaan Dua Unsur Di Dalam Pipa Ini Saya Menempelkan Sebuah Motif Yang Berbeda Jadi Motif Yang Beda Motif Beda Warna Beda Unsur Gitu Ya Jadi Hanya Itu Sama Sebetulnya Prinsipnya Menggabungkan Dua Yang Lain Berarti Ini Digabungkan Motif Motif Yang Berbeda Usul Berbeda Warna Betul Ini Untuk Yang Warna Yang Yang Satu Dengan Yang Lain Beda Warna Sambungan Sambungannya Itu Berapa Lama Ini Pembuatannya Untuk Manipulasi Pipa Ini Pak Rokim Ini Sama Dengan Yang Kayu Ya Jadi Saya Selesaikan Menginstall Karya Ini Satu Hari Juga Saya Pingin Karya Yang Saya Tampilkan Di Ruangan Ini Itu Beda Beda Secara Visual Biar Emosi Yang Melihat Emosi Teman Yang Hadir Itu Bisa Beda Beda Jadi Biar Tidak Menonton Gitu Ini Pasti Teman Teman Dari Sido Mulia Sudah Mengetahui Kalau Pak Rokim Pameran Tunggal Sudah Ya Betul Kalian Sudah Pada Kesini Alhamdulillah Waktu Opening Itu Habis Semuanya Hadir Teman Teman Kira Kira Ada Yang Belum Datang Siapa Dipanggil Satu Satu Mungkin Di Absen Saya Kira Selain Pemberhati Seni Teman Teman Semua Terutama Wadha Kota Batu Ya Di Baik Baik Teman Sekolah Maupun Kayak Umum Jadi Monggo Silahkan Jadi Ini Ada Hal Yang Menarik Karena Ini Secara Visual Muncul Visual Baru Monggo Disempatkan Karena Ini Sampai Tanggal Boper Jadi Saya Tunggu Tunggu Oke Begitu Ya Oke Ini Gak Terasa Ini Udah Penutupan Saja Ini Pak Roki Mungkin Ada Pesan Untuk Masyarakat Kota Batu Ataupun Para Seniman Kota Batu Dimanapun Berada Begitu Monggo Disampaikan Jadi Mungkin Hampir Sama Dengan Motivasi Saya Juga Buat Teman Teman Kreator Jadi Seandainya Menginginkan Daya Ungkap Dari Hati Teman Teman Semua Tidak Usah Ditahan Tahan Jadi Digaskan Saja Di Tempat Publik Disodorkan Saja Diungkapkan Saja Jangan Pakai Ditahan Tahan Jadi Karena Kuncinya Seni Adalah Kebebasan Seni Memang Namanya Berkesen Itu Beraslo Dari Hati Betul Ya Pak Rokim Terima Kasih Pak Rokim Saya Doakan Semakin Sukses Pamerannya Kita Akan Menunggu Untuk Pameran Pameran Selanjutnya Dan Karya Luar Biasa Selanjutnya Dari Pak Rokim Siap Susep Selalu Pak Rokim Dan Pemirsa Ini Gak Terasa Udah Di Pengunjung Acara Thank You Pak Rokim Terima 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 Selamat Pertidikas Sampai Jumpa Salam Ngobras